Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai ahli waris berbeda agama dengan pewaris. Apakah ahli waris berhak mendapatkan warisan? Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu bercerita bahwa orang tuanya itu beragama katolik dan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian si orang tua ini memiliki tiga orang anak. Dua orang beragama katolik dan satu orang lagi menjadi mu'alaf dan beragama Islam. Orang tua ini meninggalkan harta warisan berupa tanah dan beberapa unit rumah. Kemudian si saudaranya ini sedang bingung apakah si saudaranya yang mu'alaf ini berhak untuk mendapatkan harta warisan atau tidak. Begini Bapak Ibu ya, untuk yang beragama non-muslim misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu menggunakan pasal 832 KUH Perdata. Di situ menyebutkan bahwa yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara jadi tidak diatur mengenai ahli waris yang berbeda agama. Jadi dari pasal tersebut sudah jelas bahwa yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara atau yang punya hubungan darah. Jadi anak kandung, ayah, ibu, semuanya berhak untuk mendapatkan warisan. Tidak dibedakan apakah si pewaris ini berbeda agama dengan ahli warisnya. Jadi dari ketentuan pasal tersebut saudaranya yang mu'alaf ini berhak untuk mendapatkan warisan. Yang tidak punya hak untuk mendapatkan warisan itu adalah atau yang terhalang untuk menjadi ahli waris adalah orang-orang yang terbukti mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Atau terbukti secara hukum bahwa si ahli waris ini telah menfitnah pewaris. Jadi yang seperti ini terhalang untuk menjadi ahli waris. Jadi tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi kalau masalah perbedaan agama itu bukan halangan untuk menjadi ahli waris. Jadi yang berbeda agama dengan pewaris maka berhak untuk mendapatkan warisan sama dengan ahli waris lainnya. Dalam KUH Perdata untuk pembagian waris itu sama. Antara laki-laki dan perempuan bagian warisnya sama. Berbeda dengan untuk muslim ya. Kalau untuk muslim itu bagian warisnya berbeda. Misalnya anak laki-laki bagian warisnya sekian persen. Anak perempuan bagian warisnya sekian persen. Terus misalnya kalau pewaris atau istri pewaris itu tidak memiliki anak laki-laki disebutkan juga istri bagian warisnya itu sekian. jadi ada perbedaan pembagian warisnya.